Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Mohmai Syal Rashid meninjau langsung lokasi banjir hingga dini hari di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa II. Sekda hadir di lokasi RW 25 Kelurahan Bencongan dan langsung menyusuri lokasi warga yang terdampak banjir bersama Camat Kelapa II Primasara Spuspa, Kepala BPBD Ujat Sudrajat dan Lurah Bencongan Adi Nugraha serta Ketua RW 25. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Mohmai Syal Rashid mengatakan, langsung ke lokasi ini tempatnya di RW 25 itu kan terkait dengan ada jembatan yang menghubungkan antara Kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang dan disebelahnya ada sungai yang bermuara tembusnya nanti ke Kota Tangerang dan seterusnya ke muara di mana di laut. Nah, tadi sudah ditemui beberapa hal terkait dengan upaya-upaya penanggulangannya, tadi PRW sudah laporan juga supaya ada penurapan. Penurapan lebih kurang sekitar 160 meter, lebih kurang sampai 300 meter penurapan sebagai bentuk menahan air apabila hujan besar dan lama waktunya, itu akan menimbulkan banjir ke wilayah kita, ke wilayah Kelurahan Bencongan, Kecamatan 82. Terus juga tadi kita bersama dengan warga juga masih membersihkan juga warga sehubungan dengan airnya cukup tinggi, 1 meter sampai dengan 1,5 meter naik ke rumah warga. Alhamdulillah sekarang sudah mulai surut dan mudah-mudahan secepatnya juga kita akan coba membahas terkait dengan upaya penanggulangan tadi, penurapan tadi. Ini juga bahagian dari perhatian Bapak Bupati untuk segera menindaklanjutinya, itu yang pertama. Yang kedua, upaya lain, kita dengan DINKS besok pagi mempersiapkan petugas kesehatan dari puskesmas tempat untuk mengantisipasi apabila, mudah-mudahan warga tidak ada yang sakit, mudah-mudahan tidak ada yang sakit. Tapi kalau ada yang sakit nanti kita DINKS dengan puskesmasnya di Kelurahan sudah siap standby untuk menerima apabila nanti ada warga yang berdatangan untuk berobat. Dan malam ini juga kita semua standby, Bucamat dengan Pak Lura, dengan Karang Tarunaknya, dengan RW-nya, dengan semua komponen Kelurahannya, dengan Pak Lurahannya, standby juga dalam rangka memonitoring. Mudah-mudahan tidak terjadi banjir lagi, tidak ada hujan. Ini kan akibat hujan yang lama tadi waktunya, hujan besar dan lama waktunya sehingga menimbulkan banjir di Kelurahan Bucamat ini. Dan mudah-mudahan juga nanti logistik Bucamat akan memimpin tidak ada yang sakit. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit. Tapi kalau ada yang sakit nanti kita DINKS dengan puskesmasnya di Kelurahan sudah siap standby untuk menerima apabila nanti ada warga yang berdatangan untuk berobat. Dan malam ini juga kita semua standby, Bucamat dengan Pak Lura, dengan Karang Tarunaknya, dengan RW-nya, dengan semua komponen Kelurahannya, dengan Pak Lurahnya standby juga dalam rangka memonitoring. Mudah-mudahan tidak terjadi banjir lagi, tidak ada hujan. Ini kan akibat hujan yang lama tadi waktunya. Hujan besar dan lama waktunya sehingga menimbulkan banjir di Kelurahan Bucamat ini. Dan mudah-mudahan juga nanti logistik Bucamat akan memimpin bersama Pak Lurahnya untuk meringankan beban masyarakat. Karena masyarakat pembunyi sini juga lagi masih membersihkan rumahnya masing-masing. Jadi mungkin saja sampai dengan dunia hari, sampai sahur nanti, dari Salong, Pak Tati Sosia, Pak Kepala Badan Penanggungan Daerah, dengan Bucamat, dengan Kurah, dengan semua komponen masyarakat, menyiapkan, meringankan, membantu untuk mengirimkan logistik nanti untuk menjelang saling. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan kepedulian kita, pemerintah daerah, bersama dengan perangkat kejamatan, perangkat kelurahan, juga dengan RW, dengan seluruh masyarakat yang bahu-membahu untuk bisa membantu penanggulangan banjir. Pak, selain intensitas hujan, apakah kali-kali ini yang ada jebolnya tanggul, Pak? Iya, tadi memang kalau di wilayah kita, ya, wilayah kabupaten, saluran airnya, sungainya sudah dinormalisasi tahun berapa, Bucamat? Tahun 2001 sudah dinormalisasi, 2021 awal sudah dinormalisasi. Nah, hanya mungkin terusannya yang belum dilaksanakan, karena kan berbatasan dengan wilayah, apa, nama Cibodas itu ya, wilayah kelurahan Gandasari. Jadi, dan nanti besok kita akan bahas, bicarakan, nanti saya lapor Pak Bupati, nanti Pak Bupati mungkin bisa bicara dengan Pak Wali Kota untuk mencari solusi yang terbaik, secepat mungkin dalam rangka penanggulangan banjir ini. Memang ada sungai yang lebarnya itu bervariatif dia, bervariasi. Ada yang 6 meter, ada yang 5 meter, ada yang sampai dengan tadi hanya 4 meter, sampai 4 meter, 3 meter, terus dia mengecil. Nah, ini yang menjadi pokok bahasan nanti Pak Bupati dengan Pak Wali Kota. Mudah-mudahan ini ada titik temu, secepatnya untuk tidak lagi berupaya untuk tidak lagi banjir di wilayah ini. Saya kira itu. Oke. 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 Selamat menikmati. Sampai buka latang, belakang antara musawa malam-galam itu kan. Besok pagi di kantor kelurahan siap, mudah-mudahan enggak ada yang sakit keluarga. Kalau ada yang sakit nanti di kelurahan ada petugas kesehatan. Karena pakтора- GUIS epsilon di kelurahan Pak Rif? Pak relational juga di kelurahan Pak Rif. Ibu, kalau ada yang sakit. Iya. Pagi-pagi bisa di kelurahan. Jadi nanti di kelurahan Live-Puistiasis2 di dari jam 6, jam 7 sudah siang. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya!